Intro Hai 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 football lovers Kembali lagi di channel AM Freekick Dan kali ini AM Freekick akan membahas tentang pemanggilan striker naturalisasi Yaitu Osasaha yang dipercaya untuk mengisi slot pemain di squad timnas Indonesia Wah tentu kabar baik nih bagi football lovers se-antero jagad raya ini Yang sudah tak sabar ingin melihat permainan timnas senior Yaudah deh gak pake lama football lovers Seperti biasa sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel AM Freekick Dan sabar bos Jangan lupa buat nyalain loncengnya juga ya Osasaha mengucap syukur usai dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Stadion Pakansari Bogor Pada Rabu 21 Agustus pekan depan Striker naturalisasi kelahiran negaria ini terkejut Bisa mendapat kesempatan berlagak di kualifikasi Piala Dunia 2022 Osasaha mengucapkan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia Khususnya pelatih timnas Simon McManamy Dia tak menyangka bisa mendapatkan kesempatan ini Osasaha menjadi satu dari tiga striker yang dipanggil selain Beto Goncalves dari Madera United Dan Ferdinand Sinaga dari TSE Makassar Meski bakal memperhubungkan tempat di timnas Ia menampik adanya persaingan di antara mereka bertiga Mereka datang bukan untuk bersaing Mereka disini berjuang membela satu negara Bagi mereka tidak ada persaingan Semoga Tuhan bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia Lanjut penyerang andalan Tira Persikabo itu Osas dipanggil usai berhasil membawa Tira Persikabo Merajai klasemen sementara Shopee Liga 1 2019 Dia telah mencetak 5 gol dan 4 atis dalam 12 perampilan Catatan tersebut membuatnya sempat menjadi sorotan media Vietnam Dan dia dianggap berpotensi menjadi ancaman Bagi seluruh negara peserta grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Osas sehapun dinilai bisa menjadi anutan atau role model Dan memiliki pemahaman taktik mumpuni Kedua hal tersebut merupakan kriteria untuk 24 pemain yang dipanggil Simon McManamy Dalam waktu dekat, Indonesia akan memulai kipraannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Para pemain kebanggaan tanah air akan menghadapi Malaysia pada 5 September Dan Thailand pada 10 September di Stadion Utama Glorabung Karno Oke deh Football Lovers, sampai disini dulu beritanya Dan sampai jumpa di berita-berita selanjutnya Daaah